Halo, kembali lagi di Indonesia. Jadi kalau mau tau gue angkatan berapa, cari aja kapan-kapan pake pake membuka penataran PM4. Apakah kita doang yang ingetnya cuma Menteri Orde Baru? Atau temen-temen juga ingetnya Menteri Orde Baru juga ya? Apa kita yang ketua anak? Kalau mau meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, nilai nasionalisme, tidak dengan upacara, dia bilang gitu, tapi dengan cara yang lain. Karena upacara siapa yang suka sih? Ini obrolannya seru banget nih ya, motongnya agak susah nih ya. Gak panas sih, gak panas. Saya Harnas. Saya Irvan Kateria, kita masih ngomongin Menteri-Menteri. Kita biasa obrolan bapak-bapak mengenai Indonesia, Indonesia. Kita ngomongin Kabinet dan Menteri-Menteri. Ini kita berdua dapat berkah, kita tidak pernah dilirik sebagai calon Menteri. Karena itu menurut gue itu berkah, karena orang-orang yang pernah ditanya atau dipanggil, ditawarkan jadi Menteri, itu biasanya kepikiran. Kalau kita kan kadang-kadang gak pernah ditawarin, jadi santai aja. Tapi gini Yvan, gue tertarik sama pernyataan atau informasi bahwa bahwa pejabat karir itu hanya sampai dirjen. Iya kan? Kementerian ini politis. Oke? Nah, berarti sama seperti CEO kan? Semua itu kan, semua itu staff. CEO itu kan dipilih oleh board of director kan? Nah, CEO ini kan biasanya punya target nih. Begitu dipilih jadi CEO, oh gue mau tau, makanya CEO start-up barusan dipecat gitu kan? Kenapa? Karena dia, oh penjualannya turun, profitability turun, ini gini, gini, gini gitu. Menteri itu punya KPI gak ya? Waktu dia dipilih? Harusnya punya. Harusnya punya. Jadi kan sebenarnya... Mungkin Pak Prabowo atau Pak Jokowi kalau dengerin podcast ini. Tolong komen ya Pak. Menteri itu punya KPI gak ya? Karena KPI-nya kenapa gak dibuat publik aja? Kalau CEO perusahaan TBK, itu publik. Jadi CEO ini dipilih, targetnya adalah ini masuk ke ini, prospektif. Jadi kalau kita punya saham, oh CEO-nya bagus nih, kita bisa beli sahamnya gitu. Target dilihat nih, kalau CEO-nya miss prediction gitu ya, turun kan sahamnya. Nah itu CEO-nya, jadi ada ini. Kalau kayak gitu seru ya, misalnya kayak, gue orang-orang pendidikan gitu, ngeliat menterinya, KPI-nya bagus nih. Oh gue bayar pajaknya agak gedean deh di Menteri Pendidikan. Boleh juga Pak. Jadi kementerian itu pajaknya kayak ada pasar sahamnya gitu. Kayaknya mendikbud, bagus nih. Gue bayar pajaknya ke mendikbud aja dah gitu ya. Budget dia datang dari saham itu. Kalau kementerian sosial, gak ngerti gue mereka ngapain, gak usah gitu. Ini salahnya gitu ya. Ada, ada. Sebenernya, ya sebenernya banyak yang nanya juga, di obrolan lah bukan nanya. Banyak yang nanya di Twitter ya, terutama. Karena gue kan di Twitter doang ya. It's always Twitter, never X. Di Twitter sih kayak nanya, Bapak ini punya gak sih ini rencana jangka panjang kok kayaknya asal ada ide dikerjain, asal ada ide dikerjain. Punya. Punya, ya ada ya. Dulu namanya GBHN, Garis-garis Besar Haluan Negara. Dulu itu namanya, ditetapkan oleh MPR, paket TAP MPR. Sekarang namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ini jangka menengah, karena kalau jangka panjang, terlalu panjang. Nanti salah gitu kan. Tapi jangka menengah itu kalau gak salah 20 tahun. Oh, 20 tahun itu pernah. 15 atau 20 tahun gitu. Karena yang jangka pendeknya kan 5 tahun. RPJMN itu ada, dan itu bikinnya susah. Lama bikinnya RPJMN itu. Dan di semua bidang, jadi bidang pendidikan ada. Kayaknya gue pernah ngusul nih, udah pendidikan itu dibangun oleh lembaga pendidikan nasional gitu. Badan pendidikan nasional. Yang bikin rencana 25 tahun. Seorang kan bilang, Pak kan ada RPJMN. Terus gue bilang, lo pernah baca RPJMN gak? Gue pernah baca bagian pendidikannya. Gak jelas. Gak jelas tuh maksudnya gimana? Ya, target-target capaian yang spesifik untuk pendidikan tuh gak secara sering ditulis. Berarti belum diturunkan ke dalam target yang lebih detail gitu ya? Kalau kita bicara RPJMN, RPJMN itu ada. Global gitu ya. Terus nanti kementerian itu, ini kayaknya orang Mbak Pernas nih. Kalau orang Mbak Pernas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalau ada komen ya, kalau salah-salah dibenerin. Ini mah sepengetahuan gue sebagai rakyat aja. Kementerian tuh bikin KPI, bikin rencana jangka pendeknya yang 5-10 tahunnya. Di situ tuh jelas tuh ada KPI, jadi capaian, indikator capaian, ya KPI kan berarti. Indikator capaian, enabler-nya apa gitu. Terus target jumlahnya sampai angka. Itu ada sebenernya. Ada satu. Dan itu publik, by the way. Betul. Ada satu konsep sebagai seorang CEO gitu ya. Kalau kita ibaratkan menteri ini CEO. CEO itu perlu ada karisma. Jadi gue agak ralat sedikit nih. Bukan berdasarkan data statistik saja gitu kan. Profit tercapai, ini tercapai, ini tercapai. Tapi CEO itu alone mask. Itu kan CEO tuh. Gue mau bikin roket supaya orang bisa bayar gue. Gue terbangin sampai ke bulan. Nah, itu CEO tuh. Jadi CEO-nya mesti ada karisma juga. Itu yang membuat market seneng. Jadi kalau dia karismanya kuat, perusahaannya rugi pun orang beli sahamnya gitu. Karena karisma dia kuat banget. Gue yakin gue bisa mencapai tujuan itu. Orang lain banyak yang yakin juga. Akhirnya dia bayar gitu. Jadi sebagai, karena harusnya ya, si CEO ini yang punya karisma tersebut gitu loh. Iya, makanya juga kalau ditanyakan tadi. Sebenarnya ada KPI atau target capaian atau rencana capaian 5 tahunnya ada nggak? Selama dia jadi menteri gitu. Ada dan itu publik gitu. Kita bisa mengakses informasinya. Dan kita bisa. Jadi sebenarnya kalau kemarin kan ada misalnya DPR bilang, oh mas tadi menteri yang gagal gitu. Ya referensi gagal atau berhasil, lihat aja. Itu target capaian 5 tahunnya terjadi nggak gitu. Kalau terjadi ya berarti ya berhasil. Kalau nggak terjadi ya kalau gagal berapa persen keberhasilannya gitu. Iya, keberhasilannya berapa persen gitu. Bisa dikuantifikasi. Harusnya ada. Maksudnya gue nggak tahu yang di kementerian, apakah semua kementerian ada. Tapi menurut gue sih pemerintah kan birokrasi ya. Birokrasi memang kejadiannya itu gitu. Atau gini aja, Van. Kita ganti aja istilah menteri itu jadi CEO aja sekalian. Jadi CEO pendidikan Indonesia gitu kan. CEO perdagangan Indonesia gitu. Jadi jelas. Ini dirjen ke bawah, ini staff ya gitu. Lu CEO nih, board of director lu siapa? DPR. Itu kan board of director lu. Kalau lu ada masalah lu dipanggil sama DPR kan gitu. Presiden sebagai presiden. Iya, presiden sebagai presiden direktur. Ya lu semua report ke dia gitu kan. Kayaknya lebih jelas untuk disebut CEO aja. Jadi ada apa, kementerian telekomunikasi itu CTO ya. Iya, chief technology officer gitu kan. Bilang aja. Chief education officer. Beda, kalau dia departemennya komunikasi berarti dia CEO of departemen komunikasi. Di bawahnya ada lagi CTO. Jadi semua app-app kementerian di bawah CTO gitu loh. Terus setiap kementerian punya CFO, CFO yang menerima laporan ke BPK gitu loh. Sebab lu, sebab gue lagi less ini, organisasi infrastructure jarinya yang kepikir. Kita merestrukturisasi birokrasi nasional. Iya, betul. Merestrukturisasi birokrasi nasional gitu. Makanya kalau ada yang bilang, kan katanya tidak ada visi menteri, adanya visi presiden. Kalau menurut gue mah ada visi menteri. Paling tidak ada karisma menteri gitu. Iya, karisma menteri ada. Kalau kata anak sekarang, menterinya harus ris. Iya, ris. Ada karisma. Ris, ris. Nah, untuk pemerintah yang baru ini Van, dikbutlah ya misalnya atau secara umum ya. Ada nggak masukan lu Van? Ya, kalau kata gue mah, pertama siapapun menterinya ya. Pertama lu lihat dulu ada RPGMN-nya. Artinya gini, setiap presiden kan pasti punya pengen tinggal legacy ya. Pengen tinggal legacy, dia mau meninggalkan apa gitu. Lo bilang tadi ya, ada fenomena aspek yang tinggalkan. Ya, lihat juga gitu di sisi pendidikan nasional ini apa yang dimauin. Oke, lu fokus di situ. Tapi di saat yang sama pendidikan nasional ini juga banyak masalahnya ya. Masalah kayak gaji guru, masalah kualitas pendidikan, kurikulum yang mungkin bagus tapi implementasinya susah banget gitu. Kayak gitu-gitu. Masalah makan siang. Masalah makan siang katanya juga mau diambil dari dana pendidikan. Iya, makan siang gitu. Ya menurut gue sih, yang kayak yang lu bilang tadi harapan gue ini orangnya memang tipenya adalah tipe CEO gitu. Kalau repotnya, mungkin kalau di Kementerian Perdagangan atau Presiden atau SDM atau yang lain, mungkin bisa lah nyari yang tipe-tipe CEO gitu. Eh repotnya di pendidikan, ini kan biasanya tradisinya kan bekas rektor atau... Ya, tapi rektor kan si CEO, Van. Eee, harusnya. Iya. Iya. Lepotnya sih, oh. Harusnya. Iya. Ya, sebagai mantan wakil rektor, gue berani bilang, harusnya. Kenyataannya, belum tentu. Maksudnya gini, maksudnya belum tentu. Banyak, gue kan, ya kami dosennya, dosen ini sebetulnya kan adalah fiturnya atau speknya itu, bukan spek CEO. Spek kami adalah spek pemikir sebenarnya. Jadi kami memikirkan konsep dan lain-lain. Begitu di tatar pelaksanaan, kadang-kadang memang rada berat langkahnya. Jadi yang konseptualnya bagus gitu, pertimbangannya bagus gitu. Dulu sampai ada jokes kan kalau di kalangan industri dan... Dulu kan suka api itu, double helix, triple helix itu. Penta helix. Penta helix sekarang itu yang gak akan stabil kata lu. Iya. Secara kimia itu tidak akan stabil. Paling istilah pen-dialix itu. Nah, itu kan dibilang katanya, oh kalau suatu masalah diserahkan ke universitas atau ke dosen, gak akan kelar karena kita akan selalu melakukan kajian. Jadi kita memang tugas kami memang berpikir. Mengaji. Dan mengaji. Mengkaji. Mengkaji. Dan mengaji. Jadi kita memang mempelajari terus gitu. Jadi ya itu menurut gue agak berat gitu. Somehow gue waktu Mas Nadiem dianggat jadi menteri, gue mikir, beneran CEO. Beneran CEO nih yang bukan orang pendidikan gitu. Mungkin ada harapan gitu ya. Terus bahwa harapannya terpenuhi apa enggak ya. Terserah kalian lah nanti bagaimana menanggapi. Tapi bahwa kalaupun misalnya nanti bekas rektor lagi yang jadi, ya mudah-mudahan bekas rektor yang waktu dia jadi rektor memang tipunya tipe CEO banget. Bukan yang tipe begawan gitu. Bukan yang tipe empu yang bagian yang mengajeni universitasnya gitu. Artinya punya wibawa keilmuan dan yang gitu kan ada tuh. Mungkin yang begitu bukan CEO yang baik bisa jadi. Iya betul. Jadi ya gue setuju sama lo gitu. Carinya gimana? Yang tipe CEO lah. Mau bekas menteri atau bekas rektor atau dulunya rektor atau dulunya guru. Gue sih masih lebih milih. Menteri pendidikan terutama pendidikan dasarnya. Itu yang dulunya guru atau kepala sekolah. Jangan rektor gitu. Kalau kepala sekolah itu CEO. Iya betul. Kalau kepala sekolah itu CEO. Tapi kalau rektor belum tentu. Kalau kepala sekolah kemungkinan besar dia style CEO-nya lebih kuat. Nah ini memang bebannya nih di tangan presiden nih. Karena presiden itu memilih CEO itu memang nggak gampang kan. Kalau dilihat perusahaan teknologi, CEO-nya dari teknologi belum tentu juga. Ada beberapa CEO yang bagus, background-nya teknologi. Ada yang bagus bukan teknologi gitu. Ada macam-macam. Jadi background-nya memang memilih CEO itu agak susah gitu. Karena gue dengerin satu interview ya. Tentang leadership. Yang setiap kali akhir interview dia selalu bertanya. Do you think leadership is trained or you are born with it? Dia bilang gitu. Apakah kamu bilang leadership itu dilatih orang berjaya jadi leader? Atau dari lahir udah jadi leader? Dan jawabannya tuh yang diwawancara orang hebat-hebat. Jawabannya nggak tetap, Van. Ada yang bilang, gue lahir nggak ada apa-apa kok. Gue belajar jadi leader sih. Tapi ada yang kebanyakan bilang, bakat tuh ada. Tapi bakat doang nggak bisa. Kesimpulannya itu gitu. Bakat tuh ada, tapi bakat doang nggak bisa. Karena lu harus ada kerja kerasnya juga. Lu harus belajarnya juga gitu loh. Jadi itu menarik jawaban orang-orang berbeda itu. Karena nggak ada yang tetap gitu. Jadi memang sulit mencari orang yang ada bakat. Terus ada ini juga, dia mau belajar juga gitu. Ya waktu itu kan salah satu mungkin, oh menjawab pertanyaan lu di episode pertama, kenapa kita nggak ingetin menteri-menteri sekarang. Sebenarnya ada yang kita inget menteri yang agak sekarang-sekarang. Dalam konteks yang lu bilang tadi, CEO itu kadang-kadang nggak harus dari bidang yang itu. Betul. Contoh yang salah satu paling fenomenal, Bu Susi. Susi, ya betul. Susi, Bujia, Setia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oh iya betul-betul. Sebenarnya kan sangat fenomenal dan sukses kan. Kita ngeanggapnya sukses lah, tercapai. Industri perikanan kita maju, maritim kita berkembang. Iya betul-betul. Sama satu lagi, Pak Jonan. Pak Jonan, Ignatius Jonan betul. Yang apa? Menteri Perhubungan ya. Yang mereformasi kereta api dan perhubungan di Indonesia. Itu kan orang-orang yang dalam tanda kutip bukan di bidangnya awalnya. Betul. Bu Susi mungkin agak nyambung lah dengan maritim. Bidangnya dong, Pak Jonan juga bidangnya. Awalnya bukan di perhubungan dia. Awalnya bukan. Tapi di kereta api kan? Sebelumnya bukan. Jadi dia ditempatkan di situ bukan, seingat gue ya, beliau itu bukan birokrat di bidang itu. Bu Susi, kalau Bu Susi kan pengusaha yang memang sih ada lah. Nyambungnya sama perikanan. Dia paham industri perikanan lah. Tapi bukan di bidang kemaritiman secara besar gitu ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu. Baru ingat, habis Bu Susi itu kementerian perikanannya tetap ada ya? Ada dan kita tidak ingat siapa menterinya. Ya, lupa. Nah, menterinya ditangkep KPK. Ditangkep pun masih lupa juga. Tapi gini loh, Van. Berarti ya, balik lagi nih. Jangan sampai CEO yang bagus kok rata-rata satu periode. Ya, itu. Itu parah tuh, teman-teman. Iya, benar. Mungkin kenapa yang CEO yang kita ingat-ingat kok rata-rata satu periode. Terus periode berikutnya kita lupa namanya siapa gitu. Jadi itu perlu diperhatikan tuh. Memang kadang-kadang di perusahaan juga gitu antara Presiden Direktur sama CEO agak konflik kalau CEO-nya terlalu ini ya. Tapi ya, yang paling utama itu kan stakeholder value kalau perusahaan itu. Jadi stakeholder value dari si kementerian tersebut gitu loh. Ya kan, apakah naik nggak stakeholder value-nya gitu loh ya kementerian tersebut gitu. Kalau menurut gue Pak Job Ave salah satunya adalah yang paling memberikan value yang tinggi terhadap Bali, terutama pariwisata Indonesia lah. Bukan cuma Bali sebetulnya ya. Dia meletakkan banyak dasar-dasarnya untuk kemajuan industri pariwisata gitu ya. Jadi jangan sampai CEO yang bersinar cuma satu periode jadi dia nggak sempat bikin apa-apa gitu. Iya, benar juga. Kalau menteri yang di bidangnya dan menurut gue juga cukup berhasil itu, itu Pak Basuki KemenPU. Pak Basuki, Kementerian PU. Iya, Pak Bas. Pak Bas itu juga cukup berhasil betul-betul. Itu di bidangnya dia memang... Dia memang pekerjaan umum dan dia memang membangun. Itu juga bagus tuh, bagus. Itu CEO yang memang berangkat dari bidangnya. Betul, karena Menteri Pekerjaan Umum dari dia sampai ke belakang kita juga lupa. Sebelum dia siapa ya? Padahal setiap... Dari zaman Pak Hartu udah ada loh Menteri Pekerjaan Umum kan. Tapi kita lupa. Yang ingat cuma Pak Bas gitu ya. Jadi ya ini apa... Beban berat dari Presiden dan timnya untuk memilih CEO-CEO untuk negara kita ini kan, Menteri-Menteri ini. Cuman kita punya pesan satu aja. Ini kan Kementerian ini melibatkan dana yang besar sekali. Memimpin pegawai yang jumlahnya banyak sekali gitu kan. Mbok Yau dipilih yang terbaik. Jangan ngasal gitu ya. Jangan sampai ini mah kita ini... Jangan gitu ya. Ingat bangsa negara ini menanti tugas bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu ya. Jadi jangan dianggap enteng gitu loh. Jangan gini. Udah lah dia aja dulu nanti kalau nggak bagus diganti. Jangan. Ini dari awal aja lah. Karena CEO itu perusahaan kalau misalnya 6 bulan diganti, langsung hancur sahamnya. Berarti Board of Direkturnya nggak bisa ambil keputusan nih. Dia bilang gitu ya. Makanya jangan lah. Mendingan sekalian langsung yang bagus aja lah gitu. Iya bagus aja ya. Sebetulnya kalau negara yang punya Perdana Menteri, Perdana Menteri itu CEO ya. Bisa ditunjuk dan dicabut setiap saat gitu ya. Kalau kita kan nggak bisa ya karena pemilu ya 5 tahun sekali. Iya makanya kalau milih Menterinya, jangan dengan pikiran bahwa nggak apa-apa mas sekarang kasih aja jatah dulu. Menteri dari partai mana-partai mana nanti kalau nggak bagus kita ganti. Jangan. Betul, betul, betul. Mau dari partai nggak apa-apa tapi yang bagus gitu. Iya pilih yang bagus kalian. Orang partai, tapi kita jatah Menteri ini adalah jatah partai koalisi ANU gitu. Ya nggak apa-apa tapi yang bagus. Iya yang bagus. Yang bagus gitu. Karena apa ya, itu negara ini berjalan dengan Menteri-Menteri sebetulnya. Iya sebenarnya. Karena eksekutif kan, presiden sebagai eksekutif, eksekusinya itu dilakukan oleh kementerian. Betul, betul. Itu yang penting. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan, pindah-pindah lah ini itu segala macam, itu akan menghambat kemajuan di sektor tersebut gitu ya. Kan ada anggaran pendapatan dan belanja negara yang merealisasikan anggaran itu, yang membelanjakan, yang merealisasikan pendapatan dan membelanjakan anggaran itu, kementerian gitu. Jadi memang di situ. Iya. Yang genah gitu. Iya betul. Dari awal gitu. Betul. Jadi harap dipikirkan dengan baik-baikan ini duit rakyat nih. Iya. Jadi kalau Pak Prabowo atau Mas Gibran nonton ini. Kayaknya mah nggak. Kayaknya sih nggak. Tapi ya kalau nonton ya. Siapa tau staf ahlinya nonton. Iya. Tolong titip lah. Pilih yang bagus lah ya. Pilih yang bagus lah. Iya, kita terlalu apa namanya, terlalu sayang dibuang-buang kementerian-kementerian ini. Iya, sayang waktunya, sayang duitnya, sayang kepercayaan rakyatnya gitu kan. Iya, betul. Sayang kepercayaan rakyatnya dan juga sayang negaranya. Iya lah, gitu. Yang bagus aja lah nggak apa-apa kok. Betul. Bagus juga boleh kok. Bagus juga boleh. Oke, kalau gitu terima kasih udah dengerin Indonesia. Saya Irvan Kateria. Dan saya Harnas. Kita akan, kita mau di episode Indonesia berikutnya. Sementara itu silahkan subscribe dan like. Apalagi setelahnya. Nyalakan notifikasinya. Itu dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.